Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena tidak disebutkan secara gamblang Maka para ulama kita berbeda pendapat Ada yang mengatakan bahwa Kejadiannya ada di negeri yang tepatnya di wilayah Najran Wilayah apa? Najran Nanti kita akan bawakan kisahnya Inilah pendapat yang paling terkenal Pendapat yang kedua mengatakan Itu terjadi di negeri Syam Pendapat yang ketiga mengatakan Itu terjadi di Persia Dimana? Persia Kalau Persia itu sekarang dimana? Iran Pendapat yang keempat mengatakan Itu terjadi di Habasyah Habasyah itu mana? Ethiopia Berarti kalau kita baca kisah-kisah itu Kemungkinan besar Penyiksaan dengan parit yang diisi api itu bukan terjadi Sekali Terjadi berulang-ulang kali Di wilayah yang berbeda-beda Kita bawakan secukupnya waktu Kita mulai dari kisah yang pertama Yang terjadi dimana? Yaman Kisah para pembuat parit Diaman ini Disebutkan dalam sohih muslim Disebutkan dalam sohih muslim Dan ini yang akan saya bawakan Malam hari ini Lalu Saya akan sisipkan Beberapa tambahan-tambahan Keterangan Yang disebutkan di luar sohih muslim Sebagai Penjelas Sehingga kita bisa Membayangkan Dengan lebih detil Tentang kisah itu Jadi aslinya ada dalam Kitab apa tadi? Sohih muslim Sahabat yang meriwayatkan Kisah ini adalah Suhaib Suhaib Dari mana beliau? Suhaib Ar-Rumi Mana itu? Romawi Bismillah Aslinya Dari mana? Romawi Suhaib Meriwayatkan dari Rasulullah S.A.W Nabi S.A.W Bersabda Dahulu Sebelum kalian Sebelum umat Islam ada Ada seorang raja Tidak disebutkan oleh Nabi S.A.W Raja itu tinggal di mana? Tapi oleh Ibn Abbas R.A Dalam tafsir al-Baghawi Disebutkan bahwa Raja itu ada di Yaman Di wilayah mana tadi? Najran Nama atau julukannya adalah Dhu Nawas Dhu Nawas Dhu Nawas Kata Ibn Abbas Kejadian ini adalah 70 tahun Sebelum lahirnya Nabi S.A.W Kapan? 70 tahun Sebelum lahirnya Nabi S.A.W Dikisahkan bahwa Raja ini Punya Tukang sihir Yang setia Menemani Sang Raja Dengan Bertambahnya Waktu Tukang sihir ini Semakin tua Karena Karena semakin tua Dan dia Ingin Ada yang Mewarisi Keahliannya itu Keahlian untuk apa? Nyihir Pengen Dapet Dosa Jariah Bukan apa? Bukan amal jariah Dia bilang sama si Raja Saya ini sudah tua Tolong carikan Murid Tolong carikan Murid Yang bisa saya Ajari Untuk meneruskan Perjuangan saya Untuk jadi Tukang apa? Sihir Maka Dicarilah Seorang yang Cerdas Seorang pemuda Yang cerdas Kata Ibn Abbas Dalam tafsir Al-Baghawi Namanya Abdullah Bin Tamir Siden Abdullah Bin Tamir Pakai T Tamir Kita singkat saja Namanya siapa? Abdullah Abdullah ini Setiap Berangkat Dari rumah Ke istana Di tengah Perjalanan Beliau melihat Ada seorang Rahib Rahib itu apa? Rahib itu ya Ahli ibadah Atau bisa Dikatakan ya Kiai lah Ustadz lah Yang ngajarkan Agama Ahli ibadah Tekun beribadah Solatnya Bagus Bacaannya Merdu Sehingga Abdullah ini Tertarik Penasaran Pengin Ikut Pengajiannya Rahib tersebut Nah pengajian itu kan Tidak sebentar Kalau kita Seperti ini Ya lumayan kan Dapat berapa menit 45 menit Sehingga Jadwal Untuk ketemu Dengan tukang Sihir itu Telat Misalnya Harusnya Berangkat jam 7 Karena hadir Pengajian dulu Akhirnya Jam 8 Baru datang Karena telah Dipukuli Sama siapa? Sama si tukang Sihir Besoknya Abdullah ini Lapor Sama Sang Rahim Ustadz Itu Itu gak ada di Sohyah Muslim Nah itu Pakai ungkapan saya Ustadz Ini saya gini Gimana coba Solusinya Kata Ustadznya Kalau kamu Telat Ketukang sihir Ngomong aja Saya ada Urusan di rumah Ada urusan di Rumah Sehingga telat Terus Kalau Dari tukang sihir Pulang Kamu telat Sampai ke rumah Bilang aja Ada urusan Cukup panjang Sama tukang Sihir Akhirnya aman Akhirnya aman Berjalan Tanpa ketahuan Sama Tukang sihir Dan juga Tidak ketahuan Oleh Ayahnya Abdullah Siapa ayahnya Abdullah Saya kira-kira Bingung Tamir Bok mau Abdullah bin Tamir Aja ngantuk Sudah Sampai datang Suatu hari Ketika pemuda itu Akan berangkat Seperti biasa Orang-orang Pada berkerumun Di jalan yang biasa Mereka lewati Dan biasa dilewati Oleh Abdullah Ada apa gerangan Ternyata Di tengah jalan itu Ada binatang Buas Yang besar Dan Tidak ada yang berani Untuk mengusir Binatang itu Akhirnya Kata Abdullah Inilah hari Pembuktian Ya Allah Ajaran siapa Yang lebih Engkau sukai Ajaran Rahib Ini Atau Ajaran Tukang Sihir itu Saya akan Ambil batu Saya ucapkan Bismillah Seandainya Saya lempar Binatang buas itu Dan mati Berarti Ajaran siapa Yang benar Ajaran Sang Rahib Ambil batu Dia lemparkan Mak Jebret Mati Berarti Ajaran siapa Yang benar Rahib Karena Sampai Sebelum Kejadian itu Abdullah Ini Masih apa Masih Bimbang Buktinya Bimbang Dua-duanya Dia datangi Tukang Sihir Dia datangi Rahib Juga Dia datangi Begitu Terjadi Seperti itu Maka Dia pun Yakin Sayakin Yakinnya Bahwa Ajaran Yang benar Adalah Ajaran Sang Rahib Dia pun Setelah Membunuh Binatang Tadi Menemui Sang Rahib Kemudian Cerita Peristiwa Barusan Kata Si Rahib Eibunayya Antal Yawm Of Dolmini Kamu Mulai Hari Ini Lebih Istimewa Dari Aku Alias Levelmu Sudah Lebih Apa Lebih Ting Tapi Kuperkirakan Engkau Akan Menghadapi Ujian Berat Dan Kalau Engkau Menghadapi Ujian Berat Itu Jangan Lapor Lapor Bahwa Kamu Dapat Ilmu Dari Aku Bok Kenapa Bok Kena Ketae Singkat Cerita Si Abdullah Ini Tambah Pinter Tambah Tinggi Ilmunya Sampai Beliau Itu Bisa Ngobati Penyakit Penyakit Sulit Ada Ada Orang Bisu Datang Diobati Sembuh Dalam Beberapa Riwayat Disebutkan Bahwa Orang-orang Yang Sakit Sakit Tadi Itu Ditanya Sama Abdullah Kamu Pengen Sembuh Beriman Berimanlah Kepada Allah Begitu Beriman Kepada Allah Didoakan Sembuh Datang Orang Punya Penyakit Kustah Apa Kustah Penyakit Di kulit Yang Sangat Menular Kalau Sudah Parah Lepas Sendi Sendinya Copot Niki Copot 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 Sampai Lama-lama Habis Sama Diobati Minta Kepada Allah Sembuh Penyakit Penyakit Susah Sembuh Sampai Berita Itu Terdengar Oleh Teman Nongkrongnya Raja Siapa Rajanya Tadi Dhu Nawas Dan Teman Nongkrongnya Raja Itu Buta Maka Dia Dia Pun Datang Menemui Abdullah Dengan Membawa Harta Banyak Teman Nongkrongnya Raja Sukih Kayak Dia Dia Ngomong Sama Abdullah Kalau Engkau Bisa Menyembuhkan Aku Seluruh Harta Ini Untuk Kamu Apa Jawaban Abdullah Saya Enggak Bisa Nyembuhkan Yang Bisa Menyembuhkan Adalah Tuhanku Adalah Tuhan Seandainya Engkau Mau Beriman Dengan Tuhanku Aku Akan Berdoa Kepada Allah Agar Allah Mengembalikan Penglihatan Ternyata Mau Enggak Mau Dia Dia beriman Kepada Allah Syahadat Terus Didoakan Sama Abdullah Sembuh Keesokan Harinya Dia Nongkrong Sama Siapa Sama Raja Si Raja Biasa Nenganggu Apa Teken Kok Ucuk Ucuk Datang Sehat Olah Fiat Bisa Ngeliat Terus Dia tanya Siapa Yang Menyembuhkan Kamu Yang Menyembuhkan Kamu Eh Yang Menyembuhkan Aku Adalah Tuhanku Loh Kok Ada Tuhan Selain Aku Karena Raja Itu Merasa Dia Yang Tuhan Kok Ada Tuhan Selain Aku Disiksa Habis Disiksa 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 Siapa Yang Ngajari Kamu Oh Jebule Ternyata Kamu Sejak Kapan Kamu Bisa Menyembuhkan Orang Yang Bisu Yang Buta Penyakit Kusta Sejak Kapan Kamu Bisa Menyembuhkan Penyakit Penyakit Itu Apa Kata Abdullah Bukan Aku Yang Menyembuhkan Masya Allah Yang Menyembuhkan Adalah Tuhanku Dan Tuhan Tegas Jawabannya Siapa Siapa Yang Ngajari Kamu Gak Mau Ngaku Sampai Desak Desak Akhirnya Ketahuan Lah Siapa Rahim Panggil Rahim Tinggalkan Keyakinan Itu Ngomong Dulu Kepada Si Rahim Tinggalkan Keyakinan Tidak Tuhanku Adalah Allah Diambillah Gergaji Raksasa Dan Diletakkan Pas Di Tengah Tengah Kepala Sangra Tinggalkan Agama Tidak Mulailah Krok 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 Sampai Terbelah Menjadi Dua Dipanggil Teman Nongkrong Siapa Raja Tinggalkan Ajaran Tidak Kamu Pengen Seperti Ini Dilihatin Siapa Rahim Yang sudah Terbelah Menjadi Dua Tidak Sama Letakkan Gergaji Di Gergaji Terbelah Menjadi Kiriran Siapa Abdullah Yang Paling Tinggi Ilmunya Oh Tidak Bisa Pakai Gergaji Akhirnya Zunawas Ini Bilang Sama Prajurit Bawa Abdullah Ini Ke Puncak Gunung Yang Paling Tinggi Ikat Bawa Ke Puncak Gunung Sesampainya Kalian Disana Lemparkan Anak Ini Kejurang Sampai Di Atas Abdullah Berdoa Allahumma Kfinihim Bimasyid Ya Allah Lindungi Aku Dari Prajurit Prajurit Ini Dengan Cara Terserah Engkau Simple Ya Doanya Jadi Tidak Perlu Panjang Tabrak Motor Ketelindas Tiba Menjurang Tidak Gitu Pokoknya Anak Itu Cuma Ya Allah Lindungi Aku Dari Orang Orang Ini Dengan Cara Terserang Kau Begitu Selesai Berdoa Langsung Bubuk 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 Gunungnya Itu Bergoyang Kencang Semua Prajurit Itu Jatuh Kejurang Abdullah Sehat Walafiat Pulang Duk 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 Kemana Ke istana Lah Kok kamu Masih Hidup Apa Yang terjadi Diceritakan Sama Kepuas Panggil Prajurit Bawa Anak Ini Ketengah Laut Pakai Kapal Sampai Di Tengah Laut Tenggelamkan Bawa Ketengah Laut Sampai Di Tengah Laut Abdullah Doa Sama Doanya Gimana Doanya Tadi Ya Allah Lindungi Aku Dari Orang Orang Ini Dengan Cara Terserah Engkau Tahu Tahu Kapalnya Kebalik Pluk Semua Pasukan Yang ada Di atas Kapal Tenggelam Semuanya Kecuali Abdullah Jalan Lagi Balik Ke Istana Loh Kok Sidup Apa Kata Abdullah Kamu Tidak Bisa Membodoh Aku Kecuali Dengan Cara Yang Aku Ajarakan Kepadamu Apa Caranya Ambil Anak Panah Milikku Sebelum Itu Kumpulkan Penduduk Negeri Ini Semuanya Di Lapangan Setelah Semua Penduduk Negeri Ini Kumpul Ambil Anak Panah Milikku Ambil Busur Milikku Ikat Aku Kemudian Tarik Anak Panah Itu Sebelum Engkau Lupaskan Engkau Ucapkan Bismillah Apa Bismillah Rabbil Bismillah Atas Nama Tuhan Dari Pemuda Ini Tidak Sadar Dia Lagi Di Apa Lagi Dijebak Dia Tidak Sadar Karena Dia Sudah Bernafsu Pengen Bunuh Pakai Cara Apapun Betul Setelah Diikat Abdullah Raja Ngambil Panah Kemudian Ditarik Dan Sebelum Dilepaskan Dia Mengucapkan Kata Bismillah Dengan Suara Yang Didengar Oleh Seluruh Penduduk Negeri Kira-kira Mereka Sudah Dengar Kejadian Kejadian Sebelumnya Atau Tidak Ya Iyalah Itu Kan Kejadian Apa Kejadian Ajaib Dan Abdullah Terkenal Betul Begitu Dilepaskan Anak Panah Tersebut Pas Kena Di Pelipis Dari Abdullah Meninggal Abdullah Begitu Masyarakat Melihat Matinya Abdullah Dengan Ucapan Apa Bismillah Serentak Semuanya Mengatakan Amanna Birabbil Gulab Detik Ini Juga Kami Beriman Dengan Tuhan Abdullah Kami Beriman Dengan Tuhannya Abdullah Kami Beriman Dengan Tuhannya Abdullah Kekir Semuanya Beriman Berapa Jumlahnya Saat Itu Dalam Kata Mukatil 70.000 Kata Ibnu Ishak 20.000 Hanya Dengan Menyaksian Kejadian Itu Puluhan Ribu Beriman Kan Kebakaran Apa Kumis Yang Gok Kan Tidak Boleh Kebakaran Kumis Akhirnya Wah Gimana Dibikinlah Parit Dan Paritnya Itu Ada Tujuh Kata Al-Galbi Paritnya Ada Tujuh Panjang Satu Parit Empat Puluh Hasta Ya Sepatang Puluh Meter Katakanlah Empat Puluh Meter Satu Parit Lebarnya Dua Belas Hasta Dua Belas Meter Gede Atau Kecil Berarti Jadi Jangan Dibayangkan Parit Itu Kayak Irigasi Sawah Drainase Bukan Kemudian Diisi Dengan Api Satu Persatu Tinggalkan Ajaran Ini Atau Dilemparkan Keparit Semuanya Milih Dilemparkan Keparit Terakhir Seorang Ibu Dengan Tiga Anak Anak Yang ketiga Masih Apa Masih Bayi Masih Netek Tinggalkan Atau Anakmu Dibakar Anak Pertama Ibu Itu Tetap Gekah Gak Saya Tetap Beriman Lemparkan Anak Kedua Begitu Bayi Yang Mau Dilemparkan Ragu Kenapa Kasian Bayinya Masih Netek Dilemparkan Ke api Di hadapan Mata Macu Mundur Macu Mundur Eh Bayi Itu Ngomong Bayi Itu Ngomong Ya Ummah Wahai Ibiku Isbiri Sabar Fa Innaki Alhaq Engkau Berada Di atas Kebenaran Itu Mujizat Di dalam Riwayat Lain Disebutkan Ya Ummah Ini Ara Amam Kanaran La Tutfa Ibu Di akhirat Itu Ada api Yang Gak Mungkin Mati Noponiko Neraka Intinya Takutlah Dengan Api Itu Lebih Takutlah Dengan Api Itu Dibandingkan Api Dunia Maka Ibu Itu Pun Tegar Bayinya Dilempar Terus Ibu Itu Dilempar Selesailah Kisah Ashabul Uhdud Ternyata Cuma Satu Bisa Kita Cukup Padahal Tadi Ada Berapa Versi Ada Banyak